Allah bukan Yesus betul ya Pak ya betul ya Pak bisa itu bisa itu ya gitu Banyuma masuk di barang Banyuma mate Bale tapi kalau abang kalau abang bertanya kita lagi di bumi ini saya bilang itu Yesus Tuhan saya nggak mau nanya di bumi lagi Pak udah sekarang udah disuruh nanti bertanya pertanyaan apa kalau kan abang bertanya sih lagi di bumi kalau abang nanti bertanya di surga baru gitu bilang nggak jadi lagi Iya Tuhan Pak Sianturi sekarang yang ada di surga adalah Allah abang bilang maksudnya gini wang jangan abang bilang kalau abang aku bertemu nanti sama abang jangan bilang lagi Yesus itu Tuhanmu nunggu-nunggu Enggak kalau kita berguna bumi ini harus gitu bilang iya sekarang kalau saya kalau set ketemu Pak Sianturi iya kalau besok-besok ketemu lagi Pak Sianturi saya bilang begini Tuhannya Masya di apa ini di surga dengerin dulu Pak jadi Tuhannya ketemu kita di bumi atau surga ini pertanyaannya bang sekarang ini Bapak ini sekarang ini kita ini masih hidup aku tanya dulu bang kita ini masih hidup ya di bumi nih Nah Tuhannya pasir di surga disurga pun kita nanti hidup final Pak Tuhannya ini kapasitas masih hidup nih Pak oke nah Tuhannya pasir Tuhan Pak Sianturi sekarang ada di mana Hai di surga di surga siapa nama Tuhan itu yang ada di surga Hai waktu di bumi atau sekarang sekarang Tuhan anda kan sudah ada di surga Oke ya siapa nama Tuhan Pak Sianturi itu yang ada di surga Hai itulah Bapak kami Bapak kami nama itu Bapak bukan Yesus lagi ya Oh iya bukan begitu dong dari susah amat sih Pak Hai artinya Tuhan Pak Sianturi yang kadang-kadang aku perjelas dikasih abang nanti karena jadi menjebak ini lama langsung nggak saya nggak suka jebak orang saya ini saya ini guru Pak guru BP Hai bimbing bimbingan dan penyeluhan atau bahasa bugisnya itu eh nggak payah cuidans and counseling tapi apa itu bahasa bugisnya tuh Hai suka babang buknya maka bahasa bugisnya itu hukum Athletics nkl khundib connect atau bimbingan dan penyeluhan ada lama kerennya dulu di era 80-an Ma'erot Ah技 itu Spanishnakur outta akhir-akhir ya Yain ya ya haha enak就可以 saya ini hari Wak kenapa ada orang begini-begini semua ya ayah tapi enggak apa lah Pak juga aku heran juga aku nengok Bang Andi ini dari jam berapa ya gak ada yang reaknya mau makan atau gimana ini saya ini gak perlu makan pak saya ini makan rohani pak kalau saya itu makan pak seperti berarti takut juga nanti yang bernama rohani banyak itu takut nanti sama abang juga pak kalau saya makan itu pak betul betul si rohani takut dimakan sama ganti betul bang betul betul ayo rohani menghindar hati-hati loh hati-hati pak si anturi saya itu punya punuk pak kalau saya makan saya makan segantang sekali saya makan itu pak saya taruh di punuk saya itu bertahun bisa satu minggu pak saya gak makan gitu pak sama lah apapun kerbapun kayak gitunya bang pak si anturi lari lahir jadi eh pak si anturi kristen lari lahir ya pak ya iya pak si anturi tau gak sih asal mula itu kristen dari mana pak kristen itu kalau begitu udah datangnya Tuhan Yesus enggak pak beda pak kristen itu pertama kali disebut pak di Yogyakarta ya di Yogyakarta di Antiochia gitu pak itu asal ya iya pertama kali orang disebut kristen gitu ya pak ya itu di Antiochia jadi macam-macam juga bang artinya kan kalau kristen ini ada yang bilang mengolokan iya memang pak ejekan mengumpul itu katanya karena dia ejekan pengikut kristus Tuhan Yesus kristus memang pertama disebut dulu ejekan pak iya mengejek-ngejek gitu kalau kristen itu bahasa menurut pak menurut pak si anturi kristen itu bahasa Indonesia apa bahasa bahasa Yunani di Indonesia kan atau bahasa apa pak misalnya Yunani misalnya Yunani kalau pak si anturi ini pengajarannya itu lebih banyak lebih banyak dari Yunani buset 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 Bu Nora berisik Bu Nora aduh waduh aduh berisik bu di mute bu oke udah sampai mana tadi ya pak pak si anturi itu pengajarannya kebanyakan dari Yunani pak karena bahasa Yunani gitu pak gitu ya iya iya di bu Nora berisik bu Nora aduh bu Nora jangan dibuka micnya kalau lagi aduh jadi ini bang aku bertanya dulu sama bang Andi boleh gak bang boleh boleh bang silahkan bang itu kan bang Al Hidayah itu mengklaim kalau Yesus itu adalah Islam gitu kan dia menunjukkan patah-patahnya artanya Yesus di sunat Yesus gak makan babi jadi kesimpulannya dia bilang yang gak makan babi itu adalah Islam yang di sunat itu adalah Islam jadi menurut abang ini gimana ini pendangan aku pendapat abang itu tentang abang Al Hidayah ini saya jawab ya kemungkinan anda salah terjemah disini tidak semua orang yang disunat Islam tidak semua orang yang makan babi adalah Islam tapi ajaran Islam adalah dilarang makan babi dan wajib sunat karena banyak karena banyak juga orang di sunat banyak orang makan babi bukan Islam Yesus itu memang dia adalah seorang muslim semua para nabi itu adalah muslim apa itu muslim berserah diri Yesus itu tidak sombong pak dia menerima firman mengajarkan firman tidak bisa berbuat betul kata Banyuma tadi hanya ada satu nabi yang pernah ada di muka bumi ini berserah terang merendahkan dirinya sebagaimana tertulis Yohanes 5.30 aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri melainkan kehendak Bapak yang mengutus aku artinya apa berserah diri kepada yang mengutus dia itulah Islam mudah-mudahan tidak mengerti Pak Sianturi enggak kalau menghilang al-didayai bukan kayak gitu dibilangnya bang itu yang dibilangnya di sunat gak makan babi jadi itu kan itu tradisi orang Yahudi setahu saya itu bang sebelum Islam datang itu udah kayak gitu tradisi orang Yahudi oke saya jawab ya itu bukan tradisi bang tapi sebentar bang ini dong maksudnya bang al-hidayah itu jangan kayak gitu istilahnya hanya itu aja buktinya diterangkan seperti yang abang terangkan ini jadi orang tahu gitu Anda mungkin salah tangkap kali bukan bang kita perhatikan kita sering tonton ini dia Pak hanya kalau ada istilahnya Rom Christian itu dia ku ku panggil itu ku 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 sama dia biar aku istilahnya aku nengok deh baknya itu gimana sih atau gimana gimana begini pak 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 saya ulang kembali ya saya ulang pak Sianturi kembali ya sunat haram makan babi itu ajaran Islam tapi tidak semua orang yang bersunat tidak semua orang yang tidak makan babi adalah Islam atau Muslim tapi ajaran yang paling jelas dari itu ajaran Islam haram makan babi dan harus disunat kalau sunat itu abang di zaman dulu itu bukan tradisi tapi perintah sebagaimana yang ada di kejadian 17-14 dan orang yang tidak disunat yang laki-laki tidak dikerat kelihatannya maka orang itu harus dilenyapkan diantara orang-orang sebangsanya ayat diatasnya berbunyi haruslah dikerat kulit hatanmu harus dipotong kulitnya bang itu perintah bukan tradisi perintah dari mana perintah dari Tuhan diberikan kepada Nabi Musa bukan tradisi tapi perintah Tuhan gitu ya bang ya gitu jadi yang melaksanakan perintah Tuhan itu artinya berserah diri artinya muslim itu lho pak paham tapi gini loh bang gimana bang Yesus Kristus itu istilahnya dia gak bilang itu haram yang haram itu yang keluar dari mulutmu itu diacarkan gak ada yang diharangkan dia yang masuk dari mulut imamat mulut itulah yang diharamkan itu jangan pendek begini pak oh pasianturi sunat Tuhan Yesus turut turutnya pasianturi sunat gak gak sunat bagus lah pak kalau gak sunat gak apa-apa tapi perintahnya kan kalau disunat nanti kalau dipotong tambah pendek tapi Yesus disunat Yesus disunat dia kan makanya dia mengikuti tradisi Yahudi bukan mengikuti tradisi mengikuti perintah Tuhan enggak enggak bang perintah bang perintah iya perintah Tuhan itu dari zaman Adam betul jadi perintah Tuhan gak berlaku lagi sekarang perintah sunat buat anda enggak enggak lagi enggak hanya Kristen itu nanti kalau nanti kalau anda ketemu Yesus Yesus bertanya sianturi disini loh siap Tuhan lu barang lu sama punya gue kenapa gak sama gue disunat lu gak jawabannya apa pasianturi jawab apa gini bang itu gak pas itu detangannya bang sama-sama orang yang disunat pun gak sama itu barangnya bang enggak modelnya beda bang modelnya beda bang Jumah sama bang Handi itu kebesaran punya bang Jumah itu ini bukan ini kebesaran buk kamu salah saya ukuran nanti Yesus tanya pasianturi kenapa kamu gak disunat pasianturi jawab apa tadi gak gitu pertanyaannya bang kenapa gak sama kan gitu ya artinya ya itu saya perhalus lagi bang artinya kenapa punyamu sama punya saya beda saya disunat kamu gak disunat kenapa jawabnya apa pak karena Tuhan Yesus sendiri mengajarkan itu kalau Yesus berkata eh gak bener loh bohong loh kata Yesus saya disunat kok ada perintahnya siapa bilang saya pernah mengatakan tidak perlu sunat gimana itu salah Yesus salah Yesus salah Yesus sendiri Yesus kan disunat kenapa Yesus gak mengajarkan kita untuk disunat Yesus mengajarkan kita itu kasih kan Yesus mengajarkan hukum Taurat bang hukum Taurat itu bang Taurat itu itu zaman Adam begitu Tuhan Yesus turun ke bumi dia menginapi itu semua bukan itu lagi yang diapakan diperintahkan yang paling penting jadi hukum kasih jadi hukum Taurat gak berlaku lagi ya bang berlaku kami pakai itu kalau berlaku kenapa abang gak disunat karena kan kita kan meyakini Yesus Kristus Yesus sendiri disunat makanya salah Yesus sendiri gak mengajarkan itu sama yang harus mengikuti aku itu yang percaya sama aku harus disunat gak ada itu bang tuk tumpen ada orang Kristen menyalahkan Tuhan ya karena abang kan itu kan menekankan itu tadi karena kenapa beda dia disunat aku gak disunat kan gitu ya masa Pak Sianto itulah jawabanku jadi disini Yesus abang kan butuh jawaban iya bang jadi disini Yesus jadi disini Yesus yang salah ya bang itu yang buat itu abang betul salah tadi abang kok gitu sama yang yang tercaya sama dia tadi Pak Sianto ngomong loh Yesus yang salah tidak mengajarkan karena abang butuh jawaban karena kami beda iya berarti disini diputuskan Yesus yang salah begitu iya menurut pertanyaan itulah menurut apa pertanyaan abang tapi saya tidak memaksa Pak Sianto menjawab tapi saya tidak memaksa Pak Sianto menjawab gak memaksa tapi gak memaksa tapi harus abang kan harus butuh jawaban berisik 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 waduh dimet berisik dari mana gak ada suara apa-apa ini suara apa yang yang punya tahu muset sakit sakit kuping gua siapa yang berisik tuh adem siapa yang tadi aduh jadi Pak Sianto disini Yesus yang salah ya Tentang apa itu tentang sunat enggak loh tadi ada mengatakan kenapa anda gak sunat kenapa anda sunat kami gak mengikuti tradisi tapi Yesus sunat sunat Yesus kristus kami zaman itu mengikuti tradisi harus harus makanya dia pun makanya kenapa dia hilang dari sampai umur 33 baru dia muncul dia mengikuti pengajaran disitu harus siapa yang nyuruh Pak Sianto tidak sunat siapa yang nyuruh kenapa anda tidak sunat siapa yang nyuruh gak ada yang suruh suka suka karena kita gak meyakini itu saya bacain datanya saya bacain datanya saya bacain datanya Galatia 5 nomor 2 kata Paulus jika kamu menyunatkan dirimu Kristus tidak berguna bagimu jadi siapapun orang Kristen di muka bumi ini bersunat Yesus tidak berguna makanya kan gak sunat bang jadi yang mengajari anda tidak bersunat adalah Pau itu bagi bagi suku Israel itu dulu dia dengerin dulu nih dengerin dulu aduh jadi yang mengajari pak sianturi tidak sunat adalah Pau pernah diajari sepulis aku kan tertulis bang jika kamu menyunatkan itu berlaku pada waktu itu sekarang tidak lagi begitu Tuhan Yesus turun ke bumi ini jadi semua yang ada di Bible itu jadi semua yang tertulis tidak berlaku lagi makanya itulah artinya Tuhan Yesus datang bukan hanya memperkenalkan diri kelari banget dulu capek saya nih ya bukan tapi membong diri bahwa dia disunat nah terus kan garat itu ada tertulis tidak boleh disunat sama Paulus jadi Bapak mengikuti ajaran Paul Awang ya jadi Bapak mengikuti ajaran siapa Yesus Christus loh itu katanya udah gak berlaku tadi katanya udah gak berlaku Pak apa itu tadi gak berlaku sama kami oh iya makanya itu kan Yesus anjain itu tapi Bapak tidak mau karena Bapak mengikuti ajaran Paul sebegitu kan coba baca itu iya katanya udah ditulis di galatia apa tadi berapa galatia berapa galatia berapa balon itu karena karena titelannya saudara islam ini pemahamannya untuk injil ini kurang bukan ini bukan pemahaman pak tadi gini ini pelan-pelan ini pak ya Yesus mengajarkan untuk halnya disunat seperti halnya Yesus disunat kan begitu ya kan menurut ajaran-ajaran siapa yang tulis kan mengenapi Taurat mengenapi para nabi terdahulu Yesus mengajarkan itu dan itu adalah ajaran Abraham kan begitu betul ya nah terus bapak mengatakan bahwa ajaran yang dikerakukan oleh Yesus itu tidak berlaku lagi kan begitu betul ya sama halnya bang seperti yang ku bilang tadi betul apa enggak betul apa betul abang tidak mengharang Tuhan Yesus Kristus mengajarkan membilang apa yang masuk ke mulutmu bukan itu yang haram oh iya jadi kami ngomongnya apapun itu enggak kalau narkoba enggak haram dong menurut abang lah itu narkoba itu abang itu kita mengatakan bahwa itu mulut masuk ke mulutmu itu tidak tidak haram bagimu kan begitu jadi kalau narkoba narkoba itu haram itu apa itu tidak haram jadi menurut abang menurut tidak haram yaudah asumsi aja lukum asumsi ini bapak sendiri mengatakan bukan pernyataan bapak sendiri sebenarnya menjawab menjawab omongan bapak sendiri pertanyaan bapak sendiri itu menjawab sendiri pak bapak mengatakan tidak haram bagimu pertanyaan muta nah ajarannya itu nanti enggak berlaku lagi menjawab pertanyaan saya tadi pertanyaan saya saya nyambung ke bang handi bahwa bapak ini mengikuti ajaran paulus atau yesus yesus berapa kali kenapa bapak tidak disunat jadi kalau enggak disunat enggak bagi putih terus gitu loh kan bapak mengatakan bapak kan paulus mengatakan kalau jika anda bersunat apa gimana bang handi isinya bang handi bang handi baca gimana galat sesungguhnya aku paulus berkata kepadamu jika kamu menyonatkan dirimu kristus tidak berguna bagimu itu itu jadi bapak ikuti ajaran paulus berarti yesus makanya aku nanya sama bapak berarti yesus kristus enggak berguna itu maksudnya bang makanya iya jadi bapak ikuti ajaran paulus gitu kan tapi persoalannya disini lebih berbahaya ini paulus tapi lebih berbahaya ini teman paulus ini berbahaya artinya apa kalau iya saya bacakan ya galatia 5 nomor 2 galatia 5 nomor 2 sesungguhnya aku paulus berkata kepadamu jika kamu menyonatkan dirimu kristus tidak berguna bagimu sudah artinya siapa artinya kalau pak sianturi di sunat berarti yesus kristus enggak lagi apa tuhanku iya kalau pak sianturi di sunat yesus tidak berguna begitu iya gitu artinya kalau yesus di sunat yesus tidak berguna sama yesus bukan bukan bang yesus di sunat kok berarti dia tidak berguna sama dirinya sendiri makanya jadi pembuah menurutmu artinya gini abang itu islam jangan ke arah-arapan macam gitulah itu loh dari pada abang budayamu sendiri macam gitunya kalau menurut semacam oke budaya yaudah kita ngomong masalah natal itu budaya apa dengar dulu bang kalau kita banyak suku kalau istilahnya islam batak itu kalau islam batak itu contoh disini artinya kalau dia pun mengenakan ulus enggak apalah adis yang kali itu tadi ngomong masalah budaya toh iya budaya apa ulus saya tanya tapi pada saat ditanya balik kau gak bisa jawab natal budaya apa batak natal natal budaya apa bukan budaya natal itu siapa yang menciptakan natal itu dimanalah yesus lahir tanggal 25 desember kata siapa di di palungan di palungan tanggal berapa emang kata siapa 25 25 dimana dimana tanggal 25 di kandang domba di 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 saya masuk kristen lagi kalau ada kandang domba dimana di 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 masuk katolik lagi kalau ada di kandang domba itu semua doktrin doktrin daripada bapak gereja dimana ayatnya di bible anda mengatakan di kandang domba saya masuk kristen lagi kalau ada yesus lahir di kandang domba oh tapi besoklah dijawab ya bang ya ya pak ya begini pak sianturi di bible itu saya kasih sedikit pengertian di bible itu tidak ada tertulis yesus selain di kandang domba tapi menurut penafsiran teman-teman kita di kristen itu karena disitu ada palungan palungan itu tempat makan domba iya jadi menurut mereka ini bekas kandang domba salah loh ya menurut mereka menurut mereka tapi tidak ada tertulis yesus lahir di kandang domba begitu pak sianturi tidak ada tertulis oke kedua pak sianturi tidak ada juga tertulis di bible yesus lahir tanggal 25 desember gak ada juga pak itu loh paham ya pak iya iya paham ya pak kan gak sepertanya sendiri bingung sendiri bingung aku karena semua data yang bapak ngomongkan itu tidak ada yang ada di bible itu sendiri bahkan natal pun tidak ada bahkan lahir di kanan lomba pun tidak ada bahkan tanggal 25 desember pun tidak ada itu natal itu dibilang menyambung kelahiran juru selamat tanggal berapa gak perlu ditulis itu di alkitab itu karena terus bapak bisa meyakinkan itu tanggal 25 desember dimana ha bapak bisa meyakinkan itu tanggal 25 desember dimana iya bukan bukan yang mengajari semua kristian di di Indonesia ini jangan bilang di dunia di Indonesia ini tanggal 25 desember semua pak arpen gak arpen gak arpen gak unitarian SSJ gak pak dia gak natalan dia bada ada ada sama samanya itu bang istilahnya itu hari lebaran itu gak semua islam sama itu oh saya bilang itu saya bilang iya ada itu duduan satu hari sebelum itu bisa dijelaskan pak saya ditahu kita itu 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 menurut ini enggak gini loh kanda mengatakan natal ada 25 desember ya kan dua lagi tuh poin tuh natal 25 desember lahir di kandang domba semua yang anda bicarakan itu tidak ada dalil tidak ada data saya kalau menurutnya akan ada tolong dibuktikan pastinya anda itu kan memahami mengikuti ya kan dalam ketetapan alkitab itu sendiri maka itu ya ada datanya misalkan begini ya yesud menyembuk apa membangkitkan Lazarus wah itu ada datanya betul nah ini sekarang Yesus lahir di kandang domba oh dimana tuh coba kok bisa dikatakan kandang domba dimana ya ayatnya dimana datanya dimana terus Markus Lukas itu adalah murid Yesus dimana ya buktinya dia murid Yesus contohnya kayak gitu-gitu kok bisa jadi dia penulis injil dan dikanosisasikan Markus Lukas siapa itu 70 murid dimana ayatnya itu ada di Lukas jadi yang mencatat siapa Lukas sendiri gini bang mana nama Lukas contoh-contohnya kayak begitu tunggu ini saya buka pertanyaan itu contoh-contohnya nah saya cuma nanya perihal pertama masalah sunat tadi kan gak mau jawab oke tadi ngomong masalah budaya kita sambungin bapak kita gak pernah mau lari kemana-mana kita sambungin apa yang bapak bicarakan bapak bilang budaya Islam jangan budaya karapan segala macam oke Natal emang budaya apa kan begitu kita balikin lagi yang sebenarnya mengikuti budaya itu siapa ya Natal dimana ayatnya tanggal berapa coba lahir di kendang domba dimana kalau cuma hanya sekedar catatan gereja atau atau apa namanya semua umat Kristen apa mengikuti Natal segala macam namanya bapak mengikuti doktrin bukan apa yang terjadi dan apa yang tertulis di Alkitab iya betul betul itu terguncang jangan terguncang Pak Sianturi santai aja karena ini fakta jangan terguncang santai aja enggak gimana dengar bang ini pak apa itu apa itu tadi ini pak 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 Mu'alap tadi ku bilang itu bang itu mengenai sunat aku enggak lari aku tadi ke kelahiran Yesus itu di apa tanggal 25 abang yang bapak yang lari ke sini tadi bapak yang bertanya bukan aku bapak udah udah mendiskreditkan Islam ngapain Islam ikuti buddha-buddha yang karapan tadi bapak ngomong begitu lho makanya saya lari ke bagian Natal makanya makanya seperti yang sunat tadi Yesus Kristus disunat kami enggak palah mengikuti dia harus disunat biar bisa kami meyakini dia bukan harus disunat itu maksudnya bang pak itunya makanya pergi aku ke situ tadi bapak terus mengegas itunya macam itunya maka mau membuat perumpamannya tadi itu lanjutlah bang Handi lanjut bang Handi tapi begini pak sianturia anda setuju tadi galatia 52 itu bahwa jika kamu menyunatkan dirimu Kristus tidak berguna bagimu tapi banyak juga orang Kristen bersunat apakah anda setuju bahwa orang Kristen yang bersunat itu Yesus tidak berguna buat mereka katolik sulat loh saya sulat dari kecil kalau kalau soal itu banget gedein dikit suaranya pasantri suaranya kecil ini pak malap ini pun kecilnya suaranya ayo pak terus mbak kenapa pak ya katolik itu disunat loh saya dari kecil loh katolik disunat tergantung semua keyakinan ini tergantung kita sendiri makanya ada yang istilahnya melalui macam katolik dia melalui bunda maria dulu baru ke Yesus kalau kita enggak melalui bunda maria macam kayak gitulah soalnya pak pasian tulis soalnya kecil di dekatkan di kliniknya pak kalau boleh yang kalau bilang itu tadi ada yang disunat gimana orang itu bertanya apa orang itu pengikut kristus kan gitu maksudnya pertanyaannya wang kalau soal itu tergantung orang itu jadi sekarang ini tergantung orangnya saja enggak usah ada perintah yang mengimani tergantung yang mengimani tergantung pemahaman dia sendiri enggak bisa tetap kesakit pemahaman kristian sama orang itu kalau katolik itu ajarannya disunat begini Pak Andre Pak Sianturi hampir kurang lebih 70% kristen itu enggak disunat pak iya artinya 70% kristen ini perhitungan saya ya 70% Yesus tidak berguna buat mereka setuju ya pak bukan maksudnya 70% yang disunat gitu 70% tidak disunat itulah pengikut Yesus kristus sisanya kira-kira ada 30% disunat artinya ada 30% Yesus tidak berguna buat mereka yang disunat kalau soal berguna atau tidak aku enggak tahu artinya setelahnya kalau menuju ke Yesus itu ada dulu setelahnya melalui Bunda Maria dulu dia disitu disibuk baru apa itu kalau kira-kira ada yang mau Pak Syaturi itulah ciri tunggal yang dimaksud orang itu kalau kira-kira ada yang mau disunat kasih ke saya saya tukang sunat nantilah kalau ada yang mau umur hubungi saya kalau dewasa itu kalau dewasa umur 24 ke atas itu saya kasih tarif 4 juta laser pagi pagi di sunat sore main bola maksudnya diminta biaya gitu iyalah dibayarlah Pak disini gak dibayar kalau ada yang murtad bang iya memang disunat murtad kasih jakak lagi setiap hari maksud saya disini ada ngapain jauh-jauh kesana membayar kami disini ada yang kalau orang murtad kita makan emang kalau disunat disunat kalau murtad disunat dulu kalau disini iya itulah mana sih maksud saya kalau ada yang mau disunat hubungi saya kalau dewasa itu kurang lebih segitu 4 juta pak saya kasih diskon deh saya kasih diskon dikasih lagi kita beras dimana ada gratis orang dewasa disunat dimana gratisnya disini dimana itu pak kalau enggak abang disunat lagi datang disini tunjukkan kepada saya rumah sakit mana klinik mana sunat dewasa gratis kita enggak di rumah sakit bang ngapain rumah sakit jadi ada klinik itu pak diambil itu kulit bambu itu dibikin memotong siapa yang disunat kayak gitu siapa yang murtad siapa itu yang murtad pak banyak ini emang murtad harus kalau murtad harus disunat ya pak ya nanti yesus tidak berguna loh itu yang mau ke islam itu maksudnya mualap ya mualap sorry oh makanya aku bilang bang bang mualap ini jadi murtad kubilang bang mualap kalau boleh tahu pak sianturi umur saya berapa pak umur abang andi iya dari mana tengok ini harus tengok lah dulu mukanya doang saya bertanya dulu pak menurut pak sianturi umur saya berapa umur umur 40an lagi iya terus menurut keluarga pak sianturi pak sianturi umurnya berapa 41 41 42 jadi anda sudah 42 tahun itu benar benar nih pak sianturi ya tetap bersikap pak ya menuhankan anak maria ya pak ya iya bukan menuhankan memang dia tuhan jadi menurut roh 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 bunda maria itu melahirkan tuhan iya itu sah itu hebat hebat juga ya itulah keilahin Allah kita itu pak iya 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 apa yang apa dia mungkin bisa gitu kita gak bisa itu mengirimkan keilahin Allah kita sendiri kecil sekali suaranya banyak apa sentri gede dikenapa semua suara aku uang pasien turi makan babi juga makan daging-daging babi makan ya tapi Yesus nggak pernah makan loh Oh iya Hai kenapa anda makan kenapa anda makan Yesus nggak Yesus nggak pernah makan jadi gimana lah nggak ada yang jual daging babi nggak mungkin enggak enggak ada pembelinya Bang gimana lah itu kasihan nanti yang penjual itu abang pun jual istilahnya daging disini kalau pas kita tengok kita beli nanti kalau ketemu Yesus tanya pasien turi Kenapa kau makan babi siapa yang ngajari gimana jawabnya Hai garis ngajari makan sendiri gitu ya Oh iya kedua Pak sihan turi ya dengerin baik-baik ya Pak ya Yesus itu disunat Yesus itu tidak makan babi kalau anda pengikut Yesus ya ikutilah apa yang pernah dilakukan Yesus Pak Hai itu aja permintaan kok supaya Bapak ini benar-benar ngikutin Yesus gitu Hai Hai jadi gimana itu bang tapi kan ada dibilang Bang apa-apa yang masuk dalam mulut kita itu bukan itu yang haram yang keluar dari mulut kita itu yang haram itu bukan soal makanan Pak itu soal ucapan itulah samanya sama-sama ini omongin ini omongin makanan Bapak omongin ucapan iya ini soal makanan kalau mau ucapan tadi itu mau dimasukkan ke soal makanan artinya apapun yang anda makan yang penting tidak muntah halal gitu ya Iya bener ya Iya bener ya termasuk makan kunci Inggris yang penting nggak muntah halal gitu ya itu bukan makanan Bang kalau misalnya tikus Pak gimana tikus enaknya itu enaknya itu enak juga tikus ya Hai coro coro Hai habitu Bang eh apa ya masih kecoa-kecoa ah kecoa enggak lah enggak ada dagingnya itu bang kita kan daging harus daging enggak ada pak daging gimana Oh itu lagi itu banyak penyakit yang bisa disembuhkan itu kalau konsumsi daging nganjing itu monyet monyet Pak Wow itu menggairakan itu bagi pria kita itu buset daging Hai kucing-pucing kucing-pucing Terima kasih.